Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Dimas Prasetyo Muharram Halo teman-teman berat people semua apa kabar semoga selalu sehat ya kali ini saya mau sharing tips buat kamu para deadliners yang mungkin suka untuk submit aplikasi biaya beasiswa itu di hari terakhir banget ya hari terakhir banget ya meskipun enggak pas jam 12 malam juga sih tapi ya at least di hari terakhir nah saya punya beberapa tips buat kamu yang perlu untuk diperhatikan jadi silakan di simak videonya sampai akhir nanti dan jangan lupa buat yang belum atau buat yang baru berkunjung ke channel Dimas Prasetyo Muharram ini silakan bisa di klik like subscribe dan juga di-share ke sebanyak mungkin orang Oke enggak usah nunggu lama lagi buat kamu para deadliners ini dia tips atau hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum klik submit untuk aplikasi beasiswa Australia words ya teman-teman jadi sebetulnya tips ini buat kamu nih para deadliners yang suka submit di hari hari terakhir ya ya sebetulnya bisa disalahkan juga sih mungkin banyak alasannya bisa jadi mungkin karena kesibukan atau karena mungkin memang ada sebagian orang yang ketika pas sudah deadline itu tiba-tiba jadi cemerlang kalau hal-hal sebelum itu jadi agak buntu gitu kan tiba-tiba jadi cemerlang dan langsung banyak yang bisa dituliskan dengan cepat tapi apapun itu yang penting tujuannya adalah aplikasi beasiswa kamu itu bisa tersubmit dengan baik terkirim dan bisa masuk ke dalam seleksi dari tim reviewer ya Nah kalau untuk kali ini ya karena saya sebagai salah satu awardee dari Australia words scholarship tahun 2020 kemalian jadi saya bisa sharing ya berdasarkan pengalaman itu untuk yang beasiswa lain mungkin bisa menyesuaikan atau mungkin nanti kalau saya punya pengalaman juga dapat beasiswa lain misalnya LPDP buat S3 saya nanti insya Allah amin gitu ya bisa sharing juga tapi kali ini untuk aplikasi Australia words scholarship ya ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan sebelum klik submit di hari hari terakhir itu ya mpun sebelum hari terakhir pengumpulan aplikasi beasiswa kamu hai 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 nah ini yang pertama tuntaskan temen-temen apa sih maksudnya tuntaskan di sini tuntaskan itu jadi kadang kalau misalnya kita itu selalu pengen terutama buat beberapa orang yang mungkin agak-agak perfeksionis ya ketika membuat essay nih khususnya pengennya direvisi terus gitu ya setelah nulis beberapa kalimat terus masa nggak puas cari referensi lain konsultasi dengan banyak orang orang terus juga cari di YouTube cari di Google gitu yaitu emm kadang-kadang overwhelm gitu ya terlalu banyak input akhirnya pusing sendiri yang snewen jadinya Nah itu temen-temen kalau yang memang seperti itu yang merasa masih ada yang kurang terus in in some way it's good gitu ya ketika kita tidak pernah merasa puas pada sesuatu hal gitu ya tapi pada hal yang lain itu bisa berakibat ini jadinya deadliners nah makanya buat yang seperti itu ya tarulah bahwa batas teman-teman itu merevisi mengoreksi tulisan terutama essaynya itu adalah di hari deadline-nya itu adalah batasnya atau sehari sebelumnya jadi jangan lebih dari itu puas nggak puas pada hari itu tuntaskan teman-teman ya itu tips yang pertama jadi harus tuntaskan sayang banget kan kalau udah berjuang beberapa bulan nulis koreksi akhir-akhir nggak merasa nggak puas akhirnya di submit kita tinggal pasrah aja kalau udah kayak gitu ya submit aja dulu teman-teman ya pada hari deadline-nya next Hai Nah untuk tips yang kedua itu teman-teman harus banget melakukan final review jadi kalau misalnya ada di Australia World scholarship itu kan ada dua form ya ada oasis di situs adivet dan juga additional information form di situsnya Australia World Indonesia atau AI nah kalau di oasis kalau nggak saya ingat ya itu ketika terakhir sebelum kita klik submit itu dia akan menampilkan dulu semua data yang sudah kita input mulai dari data personal di step nomor satu sampai step terakhir ya itu semua ditampilkan dulu dia dan teman-teman harus review baca lagi semuanya jangan sampai ada data yang salah terutama kayak misalnya alamat sudah selesai belum sama KTP nomor KTP kalau ada paspor nomor paspor terus juga ese-nya pokoknya data-data tuh jangan sampai ada yang salah karena ya kita nggak mau lah ya mungkin itu saya nggak tahu bagaimana bobot penilaian dari tim preferred pasti saya nggak tahu tapi kalau misalnya nanti karena ada kesalahan kecil terus terlihat memang nggak lolos jangan sampai kesalahannya gara-gara hal kecil itu ya gitu tapi kalau misalnya lolos itu hasilnya ya urusannya beda lagi gitu jadi di final review ini teman-teman harapkan untuk mengecek betul-betul data-datanya kalau ada yang masih salah bisa back lagi bisa back cari datanya lagi diperbaiki ya karena kalau disini sudah betul harusnya nanti di ketika sudah klik submit itu tidak ada yang berbeda lagi seperti itu karena nggak tahu saya ada salah satu viewers di channel ini yang bilang bahwa ketika sudah disubmit datanya berbeda nah menurut saya itu mungkin ketika di final review ini mungkin ada yang kelewat mungkin ya pasti cek itu tapi kalau disini sudah sama harusnya tidak berbeda lagi ya ketika sudah disubmit seperti itu teman-teman dan eh pastikan itu ya datanya di cek semua dari awal sampai akhir dan jangan sampai ada data yang tidak yang berbeda termasuk juga untuk disamakan dengan yang nanti dimasukkan di additional information form ya makanya kan saya waktu itu kasih saran bahwa create dua-duanya dulu gitu jadi oasis dibuat juga additional information form dibuat juga tapi isinya juga secara simultaneous jadi jadi berbarengan gitu tapi jangan sampai ada yang istilahnya apanya saat jangan sampai ada data yang tidak sama ya gitu makanya nanti ketika mau submit yang disambil terakhir semuanya diklik ketika semua lengkap baru diklik submit dua-duanya gitu jadi jangan oasis selesai dulu gitu ya terus enggak ngecek-ngecek additional information baru ke kalau sudah selesai baru ke sana tapi simultaneously teman-teman ya nah yang berikutnya itu buat backup nah saya ingat banget kalau nggak salah di oasis itu dia tidak menyediakan backup ya teman-teman kalau di additional information form yang di websitenya nah AAI Australia World Indonesia itu kalau nggak salah setelah kita klik submit dia akan memberikan Hai rekapan dalam PDF-nya langsung gitu nah tapi untuk oasis saya sih waktu itu caranya ketika di file terakhir tuh sebelum klik submit dia kan ada final review semuanya tuh ya Nah itu saya save as aja halaman HTML-nya gitu jadi langsung saya kontrol S jadi saya save as di drive saya di komputer gitu ya buat backup Kenapa backup ini penting saya udah pernah menyebut karena juga di video sebelum ini gitu bahwa data terutama yang di doasis ini adalah yang akan menjadi resource untuk teman-teman nanti dipakai ketika teman-teman lolos di tahap interview jadi nanti pertanyaan itu nggak akan jauh dari essay atau data teman-teman yang ada di oasis ini atau mungkin ya ya mudah-mudahan nggak kalau misalnya teman-teman nggak lolos di sini ya nanti bisa jadi bahan pelajaran juga untuk misalnya ikut lagi di tahun berikutnya jadi bisa ada data apa yang harus diperbaiki apa yang bisa dipakai lagi jadi nggak usah bener-bener wasting time gitu ya Nah kalau di additional information form saya kemarin itu juga selain saya nunggu PDF saya juga saya save as juga sih semuanya saya save as juga saya bikin backupnya sendiri di samping ada backup yang memang diberikan langsung otomatis oleh fasilitas dari websitenya AI gitu teman-teman jadi jangan lupa backup penting banget ya nah nextnya itu ada oasis dan additional information form ya jadi dua form ini jangan sampai terlupa semuanya harus di submit dan jangan sampai salah di additional information form itu kan ada kode-kode aplikasi di oasis yang harus dimasukkan ya itu jangan sampai salah juga dan klik submit-nya kalau bisa oasis dulu di klik submit gitu ya setelah itu submit selesai baru additional information form di klik submit gitu ya karena ya tidak ada petunjuk sih bahwa mana yang harus lebih dulu tapi namanya additional additional tambahan ya harusnya yang namanya additional tuh setelah dari yang utama di oasisnya itu itu teman-teman ya nah ini sorry ada typo jadi memang kalau nggak salah itu biasanya meskipun ditulis deadline terakhir tanggal X gitu ya tapi diharapkan itu untuk mengirim sebelum jam 21.00 jadi sebelum jam 21.00 atau 9 malam WIB pada hari itu teman-teman diharapkan sudah mengirim semua ya jangan benar-benar sampai jam 20.59 detik aduh itu jangan banget deh kalau bisa ya beberapa jam sebelumnya lah ya gitu nggak harus deadline-deadline banget ya sih deadline cuma jangan deadline-deadline banget lah gitu ya jadi sebelumnya 9 malam ya teman-teman diingat ya Nah terakhir adalah kita berdoa nih sorry bukan terakhir juga sih agar semua agar semoga server itu oke gitu karena sebetulnya di informasinya di brosur di ketika di situs AI informasi tentang beasiswanya selalu mewanti-wanti bahwa diharapkan untuk meng-submit itu jauh hari sebelum hari H karena dikhawatirkan kalau pas hari H karena ada ribuan orang yang melamar dan mungkin semuanya melakukan hal yang sama yaitu upload data dan lain-lain bisa jadi server down gitu ya jadi untuk menghindari itu tapi kemarin sih pengalaman saya di tahun lalu itu Alhamdulillah hari terakhir juga saatnya masih oke sih gitu masih oke karena dan juga waktu itu saya siasati ini bahwa sebetulnya kan yang berat pekerjaan yang berat oleh server ketika ada upload dan lain-lain ya jadi sebetulnya kayak pekerjaan pekerjaan kayak upload dan lain-lain tuh udah jauh-jauh hari sebetulnya tinggal yang terakhir-terakhir tuh mungkin di essay atau dia review-review koreksi-koreksi kecil gitu ya sebenarnya klik submit aja sih yang belum gitu jadi upayakan hari terakhir itu sudah tidak banyak lagi pekerjaan yang harus dilakukan jadi bolehlah deadline submit pas deadline tapi jangan sampai semuanya baru diisi pas deadline temen-temen ya jadi dan juga semoga servernya juga oke sehingga aplikasi temen-temen dapat diterima dengan baik tapi tenang kok temen-temen nggak perlu khawatir mungkin pas lagi submit ada error atau gimana pokoknya kalau temen-temen sudah dapat email konfirmasi nanti akan ada email konfirmasi yang masuk ke akun email yang temen-temen daftarkan itu berarti aplikasi temen-temen sudah diterima dan ada statusnya juga kalau nggak salah ada statusnya juga di Oasisnya kalau nggak salah ya di Oasis ada statusnya juga apakah kayak under review atau apa waktu itu ya saya agak lupa pokoknya ada statusnya deh ada status bahwa aplikasi temen-temen sudah diterima atau submitted tapi belum diterima atau sudah diterima dan sudah di review dan semua sudah lengkap gitu dokumennya kayak gitu dan itu prosesnya kira-kira bisa tiga jam jadi kalau teman-teman benar-benar kirim pas deadline nih misalnya 8 malem ya mungkin baru besok paginya tuh atau besok siangnya ada perubahan status ya tapi nggak usah khawatir yang penting yang dihitung adalah waktu submitnya ya sebelum jam 9 malam pada hari deadline next nah ini yang terakhir mungkin para deadline bertanya-tanya ya kalau saya ngirim pas terakhir-terakhir banget gimana peluangnya ya apakah first come first serve gitu ya tapi tenang sepertinya nggak sih temen-temen ya bahwa yang penting semuanya itu masuk semuanya kan diberlakukan secara sama ya karena deadline-nya memang sudah ditentukan pada hari itu gitu ya selama masih terkirim sebelum penutupan harusnya sih diberlakukan secara sama dan siapa buktinya ya paling nggak saya buktinya lah ya karena waktu itu ingat banget deadline-nya itu kan harusnya 30 April ya di tahun 2020 itu tapi sempat diperpanjang sampai 30 Juni dan saya ngirim betul-betul 30 Juni itu di jam 3 sore kalau nggak salah gitu dan Alhamdulillah servernya lancar nggak ada masalah dan malam harinya itu statusnya sudah berubah jadi dokumen completed atau apa ya saya lupa deh pokoknya ada statusnya lah di situs oasisnya itu di ketika teman-teman login itu nanti di aplikasi ada keterangan statusnya disitu status dari submissionnya teman-teman dan saya juga dengar juga ada beberapa orang yang sharing alumni juga di Youtube atau beberapa sumber yang lain yang mereka ada juga yang deadline-nya juga dan Alhamdulillah lolos juga gitu jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau memang tipenya adalah tipe deadliners yang sebetulnya bukan menunda-nunda ya tetapi ya gimana ya kadang-kadang inspirasi atau ketika sudah mendekati akhir tuh tipe-tipe banyak ide-ide cemerlang yang jadi cepet gitu nulisnya ya dan yang penting masih manageable teman-teman ya itu yes itu teman-teman yaitu bright people beberapa tips dari saya sebagai awardee yang ikut seleksi di tahun 2020 kemarin untuk para deadliners nih dan saya hanya bisa mendoakan agar semoga proses aplikasi teman-teman semua baikkan deadliners satu yang bukan yang menonton video ini atau subscriber dari channel ini semoga semuanya berjalan lancar teman-teman semoga semuanya berhasil aplikasinya sampai tahap interview dan lolos tahap interview juga sehingga nanti saya banyak teman nih buat nanti berangkat di tahun depan ya karena masih border restriction Australia nya jadi siapa tahu teman-teman yang daftar tahun ini malah berangkat sama saya tahun depan ya dan semoga ini juga video ini masih bisa bermanfaat juga buat beberapa tahun ke depan ya nggak harus yang tahun ini dan good luck sampai ketemu lagi and see ya